HP terbaru rilisan tahun 2023 banyak dinantikan bagi para pencinta elektronik. Ada banyak HP luar biasa yang hadir di tahun 2022 dan pabrikan tentunya akan terus menghadirkan berbagai inovasi terbaru untuk edisi tahun ini. Mereka sudah menyiapkan sederet produk yang akan diluncurkan pada 2023. Deretan HP terbaru yang rilis di tahun 2023 ini digadang-gadang bakal membawa peningkatan signifikan dibanding pendahulunya. Lantas HP apa saja yang sudah resmi dirilis pada tahun ini. Berikut ini kami telah rangkumkan deretan HP keluaran terbaru di tahun 2023. Realme 10 Pro Coca-Cola Edition yang memboyong nuansa kesegaran sang minuman. Ia hadir di Indonesia pada momen puasa 2023. Sang ponsel pada dasarnya sama seperti Realme 10 Pro 5G. Namun, ia membawa unsur Coca-Cola di penutup belakangnya, antarmukanya, dan aksesori-aksesori yang ada dalam paket penjualan. Ada juga boneka maskot Realme, Realmeo, yang mengemaskan. Di dalam antarmuka Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, pengguna dapat menjumpai suara jepretan kamera seperti saat membuka botol, suara notifikasi ala gelembung Coca-Cola, dan ringtone sesuai tim song Coca-Cola. Submereg Vivo, ICO, merilis ICO Z75G di Indonesia pada April 2023. HP ini merupakan ICO Z75G varian global yang menggunakan SOC Snapdragon 782G, bukan ICO Z75G versi India yang pakai Mediatek Dimensity 920. Aspek performa jadi hal yang ditonjolkan dari HP kelas menengah ini. Namun, siapa sangka kalau kemampuan kamera utamanya mengesankan. Selain andal dalam kondisi low light, kamera utama sang ponsel mampu hasilkan video yang stabil di berbagai resolusi. ICO mampu menciptakan sistem stabilisasi dari kombinasi AS dan OIS. ICO Z7X5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ICO Z75G. HP ini tidak kalah menarik dari ICO Z75G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ICO Z7X5G di level 3 jutaan, ICO Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ICO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80 Watt. Charger 80 Watt pun ada dalam paket penjualan. Xiaomi meluncurkan kembali Redmi Note Series pada Maret 2023. Salah satunya adalah Redmi Note 12. HP ini menjadi satu-satunya model di lini serinya yang menggunakan jaringan 4G. Meski begitu, sebagai pengisi lini Redmi Note Series, tentu HP ini memiliki spesifikasi menarik di berbagai sektornya. Mulai dari sektor layar, HP ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas multimedia atau hiburan. Redmi Note 12 sudah dibekali panel AMOLED yang cukup lebar yaitu 6,67 inci. Menariknya, layarnya ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz dengan tau sampling rate 240Hz, resolusi Full HD+, dan berbagai fitur pendukung lainnya membuat HP ini benar-benar cocok untuk penggunaan harian Anda. Pada akhir Maret 2023, Xiaomi kembali merilis HP terbarunya di seri Redmi Note yaitu Redmi Note 12 Series. Salah satu HP yang mengisi lini tersebut adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Sebagai salah satu HP Redmi Note Series, Redmi Note 12 Pro 5G memiliki sejumlah spesifikasi dan kemampuan yang unggul di setiap sektornya. Salah satu sektor yang cukup menarik perhatian adalah di sektor layarnya. Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan panel P-OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Dengan ukuran yang luas ini, Anda benar-benar dibuat nyaman. Anda bisa melakukan aktivitas seperti menonton, bermain game, dan sebagainya. Apalagi sudah dibekali refresh rate 120Hz. Redmi kembali hadir ke pasar Indonesia pada Maret 2023 dengan produk barunya yaitu Redmi 12C. Sebelumnya, HP ini sempat diluncurkan terlebih dahulu di pasar Cina pada Desember 2022. Sebagai penerus dari Redmi 10C, Redmi 12C masih berada di kelas yang sama yaitu kelas HP entry level. Harga yang dimilikinya juga tidak jauh berbeda yaitu masih berada di angka Rp 1 jutaan saja. Meski begitu, kemampuan serta spesifikasi yang dimilikinya cukup menarik. Salah satunya adalah kapasitas penyimpanannya yang mengalami peningkatan. Kali ini, Redmi 12C menawarkan varian yang lebih tinggi dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000mAh. Tersedia juga fitur fast charging hingga 25W yang sudah mantap untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Asino 1330 dengan proses manufaktur 5nm. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6GB menjadi 12GB. Samsung Galaxy A34 5G merupakan penerus langsung dari Galaxy A33. Ia hadir secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 bersamaan dengan meluncurnya Galaxy A54. Smartphone kelas menengah atas ini menawarkan beberapa peningkatan dibanding pendahulunya. Misalnya, layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, performa keseluruhan, dan daya tahan baterai. Untuk performa, SoC Dimensity 1080 yang digunakan sang ponsel mumpuni untuk multimedia maupun mobile gaming. Skor Antutu 9-nya ada di kisaran 500 ribuan. Hal menarik lain dari Galaxy A34 yakni adanya fitur khas HP kelas atas seperti sertifikasi ketahanan IP67, OIS, dan jaminan update software hingga 5 tahun. Pengen punya HP Samsung Galaxy S23, jangan berkecil hati, arahkan bidikan ke Samsung Galaxy A54 5G. HP yang satu ini mampu memberikan pengalaman seperti HP flagship, meski harganya jauh lebih terjangkau. Seperti apa contohnya? Misalnya, OIS, kemampuan perekaman video 60fps di kamera depan dan belakang, kemampuan berganti kamera saat masih merekam, dan jernihnya suara saat merekam. Bukan cuma itu, HP ini juga punya IP67 sehingga aman dipakai meski tak sengaja tercebur di kolam. Asino 1380 di HP ini mendapat optimasi yang baik, sehingga bertenaga ketimbang Asino 1280. Game yang berat bisa dijalankan dengan lancar oleh sang ponsel. Tekno Spark 10 Pro NFC menjadi salah satu tekno yang cocok untuk anak muda atau generasi Z. HP ini tidak hanya memiliki spesifikasi oke di kelas harganya, tetapi tampilan desainnya juga sangat modern. Spark 10 Pro NFC ini menjadi HP pertama di seri Spark yang menggunakan material kaca di bodi belakang. Hal ini membuatnya terlihat mengkilap, cocok dengan tampilan modul kameranya yang mewah. Soal harga, Tekno Spark 10 Pro NFC ini cukup terjangkau. HP yang rilis pada Maret 2023 ini dijual dengan harga mulai dari 2 jutaan saja. Meski begitu, Tekno Spark 10 Pro NFC ini sudah dibekali chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini memiliki performa gaming yang cukup oke di kelasnya. Pada Maret 2023, Tekno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tekno Spark 10 NFC series, tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tekno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tekno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50MP yang ditemani oleh kamera AI. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Berada di kelas harga 1 jutaan tidak lantas membuat Tekno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Adapun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Oppo A78 5G hadir dengan segudang keunggulan. Sektor kamera, performa, dan layar jadi daya tarik dari HP dengan desain kekinian ini. Oppo A78 5G dipercaya mampu menjawab kebutuhan fotografi dan videografi. Semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50MP, serta lensa depth sensor berukuran 2MP. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto berkualitas bagus. Begitu pula dengan kamera depth sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari Oppo A78 5G juga akan membuat Anda betah bersuah foto. Oppo A78 5G juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset Mediatek Dimensity 700 FebG membuat Oppo A78 5G sanggup menjajal beberapa game dengan baik. Oppo Reno 8T, atau bisa disebut juga dengan Reno 8T 4G, meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Ia tiba di Indonesia bersama dengan Oppo Reno 8T, merujuk Oppo, huruf T pada nama HP ini memiliki makna top-pad up. Maka bisa dipahami HP ini adalah versi peningkatan dari Oppo Reno 8T 4G. Peningkatan paling terlihat adalah soal desain dan performanya. HP ini memiliki punya varian dengan penutup belakang letter yang belum ada di Reno 8T 4G. Sementara untuk performa, Mediatek Helio G99 jelas unggul di berbagai sisi dibanding Snapdragon 680 yang digunakan oleh Reno 8T 4G. Meski tidak menggunakan jaringan 5G, Oppo Reno 8T 4G juga punya daya tariknya tersendiri. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang sangat ramping dan tipis, yakni hanya 7,7 mm saja. Hadirnya ring light di sekitar kamera belakang juga tak hanya membuat tampilannya semakin kece, tapi memenuhi sisi fungsionalitas tertentu. Dengan ring light ini, Anda jadi tahu setiap kali ponsel menerima notifikasi atau pesan. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan bamerah ultrawide berautofocus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas. Sampai jumpa di video selanjutnya.